Tiga tahun Kementerian Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Yasona Halawoli sebagai Menteri Hukum dan HAM terus berbenar hilangkan masalah, terus berinovasi, mencetak prestasi untuk kejayaan negeri. Tata nilai kami pasti menjadi roh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dan berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif. Beberapa pencapaian penting mewarnai tiga tahun perjalanan kinerja Kementerian Hukum dan HAM antara lain, adanya peraturan .go.id dan JDIA juga memberikan layanan berupa informasi produk peraturan perundangan kepada masyarakat secara real-time dan akurat. Kami juga melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak up to date dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Di bidang pemasyarakatan, kami berhasil melayani warga binaan masyarakat dengan baik dan melolah baransitaan dengan amanah. Kementerian Hukum dan HAM juga telah berhasil mewujudkan lapas industri sebagai bagian dari kontribusi kepada bangsa dan negara untuk membantu peruntukan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan yang berkadilan. Selain itu, kami juga melakukan inovasi layanan berbasis teknologi informasi, yaitu pertukaran data SIMARI dengan SDP pemasyarakatan, remisi, dan pembebasan masyarakat online dan sistem pemantauan penggunaan listri. Di bidang imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan pelayanan paspor, visa, izin tinggal, dan sebagai penjaga pintu perbatasan, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penegakan hukum keimigrasian. Berbagai inovasi diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat, bansa, dan negara. Antara lain, SIMKIM, aplikasi APWA, antrian paspor, permohonan visa, permohonan izin tinggal online. Di bidang layanan administrasi hukum umum, telah melayani masyarakat melalui AHU online, yaitu pendaftaran PT, Yayasa, Perkumpulan, Badan Hukum, Notaris, Fidusia, Wasia, Keluarga Negaraan, dan PPNS online. Kemudahan layanan administrasi hukum umum ini telah mengkontribusi kemudahan izin berusaha di Indonesia, sehingga pendekat IODB semakin meningkat positif dari tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif, Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan dalam hal perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Teknologi informasi menjadi percepatan dalam pemberian layanan. Antara lain, IHak Cipta, IH Permohonan Merak, IH Perpanjangan Merak Berdaftar, IH Permohon Paten, IH Permohonan Desain Industri, IH Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual, IH Status Permohonan KI. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM terus-menerus melakukan pembinaan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum. Di bidang hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah membina kebuatan atau kota peduli HAM, serta menyusun kajian penelitian tentang hak asasi manusia sebagai bahan penyusunan peraturan perundangan dan kajian penelitian terpublikasikan melalui e-jurnal dan e-book lead bank. Guna mendukung kelanjaran layanan tugas fungsi, Kementerian Hukum dan HAM mendidik pada pegawainya agar mempunyai kompetensi bidang dan teknis, serta mempunyai kemampuan leadership yang bagus dengan menggunakan metode diklat tatap muka dan e-learning. Dukungan manajemen yang kuat dari sisi fasilitatif administratif juga mempercepat serta menjadi kualiti kontrol bagi kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan berbasis e-government, antara lain e-performance, e-rumah tangga, simple new 015, katalog SOP online, serta di sisi pengawasan, antara lain BBS online, sistem laporan gratifikasi online, dan LHKASN online akan menjaga dan merawat kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara demi pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Inovasi dan implementasi yang tiada henti menjadikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada Kementerian Hukum dan HAM meningkat, yaitu dengan diberikannya tambahan anggaran melalui mekanisme APBNP, telah dimanfaatkan selama 3 tahun. Pada akhirnya, pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM tidak sia-sia. Penilaian pemerintah dan penghargaan telah diraih atas prestasi yang diukil diadah henti. Kerja belum selesai. 2018 dan 2019 masih di depan mata. Dengan semangat kami pasti, seluruh layanan pada Kementerian Hukum dan HAM pasti berbasis teknologi informasi. Kementerian Hukum dan HAM, kami pasti melayani.